Seorang warga kota Pekalongan, Jawa Tengah membuat inovasi kuliner berbagai produk jajanan berbahan baku tempe seperti nastar, es krim, egg roll, dan brunis. Dengan menginovasikan tempe, usaha Sikriah mampu mencatatkan omset hingga 5 juta rupiah per bulan. Tempe telah menemani perjalanan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Demi mempertahankan eksistensinya, salah seorang warga kota Pekalongan, Jawa Tengah membuat inovasi produk makanan berbahan baku tempe. Adalah Zikriah, pengusaha tempe warga Kelurahan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan. Ia berhasil menginovasikan tempe menjadi jajanan seperti nastar, es krim, kripik, stik tempe, egg roll, hingga brownies. Pembuatannya tidak jauh berbeda dari kue lainnya, seperti pembuatan nastar tempe ini. Pertama-tama, tempe diparut dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya, tempe tersebut dihaluskan dan dicampur dengan berbagai bahan lainnya seperti telur, tepung, gula, air, hingga selai nanas. Setelah adonan jadi, dibentuk menjadi bulatan nastar, baru dipanggang hingga matang. Zikriah yang ditemui Rabu 30 Oktober 2024, ide awal usahanya lantaran ingin meningkatkan ekonomi keluarga. Selama dua tahun ini, ia bisa merambah pasar ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Selain dipasarkan secara luring, ia pun juga menjajal pasar daring, bahkan seringkali mengikuti berbagai pameran kuliner. Awalnya itu kan saya IKM tempe, biasanya kan kalau jualan tempe itu kadang laris, kadang masih. Saya itu gimana ya caranya biar tempe itu walaupun masih bisa untuk tambah-tambah penghasilan. Jadi saya berinovasi tadinya bikinnya es krim tempe. Es krim itu, es krim tempe itu tak coba dari pertama gak enak, gak enak. Jadi sekarang Alhamdulillah udah jadi enak lah. Diana, seorang pembeli mengaku sudah memesan dua kali dalam satu bulan ini, karena penasaran dengan rasa kudapan berbahan tempe tersebut. Ia pun menyebut makanan yang paling disukai adalah nastar tempe, karena mempunyai rasa enak dan gurih dengan dominan rasa tempenya. Dalam pembuatan jajanan yang dibanderol mulai dari 5 ribu hingga 45 ribu rupiah ini, Zikriah dibantu oleh anaknya. Ia bisa mengumpulkan omset rata-rata 3 hingga 5 juta rupiah per bulan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, kantor berita antara mewartakan.